Selamat sore guys, semoga sehat selalu. Untuk kali ini saya mau memperkenalkan produk baru dari Gita Bray, yang namanya adalah Air Parabolic Power Planum High Speed. Mempunyai kapasitas yaitu 45cc, kemudian saya disini memakai knobdown system. Tentunya untuk chamber, nih teman-teman lihat ini ya, saya pakai Hammer X, cuman ada perbedaan yang sangat signifikan yang saya kerjakan dan saya upgrade pada unit ini guys. Lihat, bautnya aja udah berapa guys. Kemudian disini saya menggunakan loter-walter polygon dengan panjang 690 mm barel tanpa drat. Ini laras sebenarnya blank, saya kasih adapter disini. Dan kemudian saya juga mengobrak, oprak-aprak inilah, intinya chamber ini saya oprak-aprak. Ini total ya semuanya. Mulai dari langkah Hammer, pembobokan chamber juga, pokoknya tak upgrade total lah. Intinya ini ya, disini power planum sama ini, karena op-nya lumayan tinggi. Saya menggunakan op yaitu 1950, tentunya saya menggunakan knockdown, supaya tidak terlalu bekerja dengan kerasi regulator ini saat unit lagi diem. Gitu bro ya. Nah, coba kita bakalan tes EPS-nya bro. Ya, saya menggunakan prono disini. Seperti ini ya. Ini unit pribadi saya bro. Ya, sudah saya upgrade total. Nah, ini op yang saya gunakan adalah 19.5. Hampir 2.000 lah. Hampir 2.000 bro ya. Coba kita lihat. EPS-nya dia dapat berapa. Oke, saya gunakan pertama adalah Mimis konvensional. Nah, ini QS. Nah, ini sama teman saya. Coba dad. Kita coba pertama adalah QS atau konvensional. Ya, bro ya. Itu udah on. Kita lihat. Biasanya si Sonic bro. Nah, pelan-pelan dad. Coba kita lihat agak dekat-dekat. Konvensional. Bentar-bentar. Nah, itu ya. Wow. Sonic ya. 1253 guys. Hampir 1.300 ya. Nah, ini. Ini bro ya. OP masih 19.5. Ya. Nah, ini yang dihasilkan speed-nya segini. 1253. Ya, nih. Tanpa ada potongan saya main pressure yaitu 2.900. Nah, pakai botol Inocom 700 cc. Ya. Oke, kita coba lagi pakai Mimis lain. Pakai GSB Happy. Ya. Ini irit banget konsumsinya bro. Seriusan, irit sekali. Ya. Kita coba pakai si GSB Happy Mask. Nah, ini Rp10.000. Kemandan menggubur, dit. Membanter banget. Ya, dapet diri. Kita lihat keunggulan Venom ini. Lihat bro. Wow. Sonic bro. Ngeri banget ya. 1246. Ya. Coba kita lihat anginnya. Ada kelong gak dia. Gerit lah. Ya, masih 30-an lah bro ya. Konsumsi 30. Dapetnya segini. Coba kita main slugnya bro. Ya. Kita main gen. Nah, ini gen 13 grain. Tapi terlalu ringan kayaknya. Coba langsung ke NSA lah. Dapet. NSA 15 grain. Nanti kita main sampai 20 grain. Nah. Ini NSA 15 bro ya. 1078 guys. Sangat sangar sekali guys ya. Hampir 1100 ini. Ini belum mentok guys ya. Jadi settingan power ini belum mentok. Jadi masih kita bisa oprak-aprak lagi guys. Sedemikian rupa masih bisa kita oprak-aprak lagi. Karena ya sekali lagi ini HPA-nya 19.5 guys. Ya. Kita coba sekarang pakai. Apa ya. Kita pakai BST. Coba BST. BST 16 grain. Nih bro ya. Aduh. Kita coba BST yang 16 grain. Nah. Ini panjang. Ini agak kesusahan nih. Asisten saya bro. Wow. 1061 guys. 1061 OP 1950. Ya. Konsumsi ya. Coba lihat. Kita lihat lagi. Wah. Belum ngurangin guys. Kiri sekali guys ya. Nah temen-temen ya. Ini. Perhatikan mano ini. Coba kita lah. Coba lagi pakai. Apa ya. Ini 16 grain udah. 14 grainnya. Nggak ada kayaknya BST. Kok nyokot BST 14 grain kok. Bentar kok. Coba kita langsung masuk ke NSA 20 grain bro. Oh ini ada nih. BST 14 grain. Acak-acakan banget bro. Nah ini ya. Ini BST 14 grain. Ini mas. Irit sekali bro. Ya unit ini. Menggunakan power plenum air parabolik. Untuk material. Nah ini yang saya gunakan adalah aluminium alloy bro. Ini kuat sekali. 8 cm. Nah ini. 1120 bro. Ya ini. Ya. Ini 14 grain. BST 14 grain. 1120. FX. Nah ini. 16 grain. Ini. Adalah 14 grain. BST. Itu adalah happy. Dan ini adalah kita coba. Yang terakhir adalah NSA slug. 20,5 grain. Versi yang terbaru. Ini paling susah bro. Ini mimis terberat lah. Di kategori slug lokal ya. Jadi kita coba lihat. Tembus 900 apa enggak. Ini masih bisa. Naik lebih jauh lagi. Masih bisa bro. Ya. Masih bisa naik lebih jauh lagi. FX nya sampai. Sampai di atas seribuan lah. Seribu tiga ratusan ini QS masih muda. Ya. Coba kita lihat. Nah itu NSA 20. 906 guys. Ya. Nah nih. 906. 20,5 grain. Dari NSA. Ya. Coba kita lihat anginnya. Enggak ngurangnya sih. Kok enggak ngurangin bro ya. Ini red sekali bro. Ya. Waduh. Ini kalau diputer lagi kayaknya masih bisa naik. Ya. Saya yakin. Saya yakin kalau kita upgrade dengan OP. 2200 bro. Ya. Ini saya yakin tembus ribu. Ya. Ini mudah banget. Ini masih. Masih setting-setting ringan kita bro. Ya. Terus apalagi ya. Oke saya rasa udah bro ya. BST 16. NSA 20. BST 14. Oh Jen. Kita coba yang Jen. Jen 13. Jen harus dijadah lurung ya Miki ya. Atau ya. Nah kita coba Jen 13 grand. Kita coba ya. Ini masih upgrade ringan bro. Dari Air Parabolic nih. Ya. Masih upgrade-an ringan. Nanti kita besok mau cobain lah. Bentar om. Bentar. Siap. Yuk. Udah mendekati Sonic bro ini. 1140. Ya. Ya. Seperti itu bro ya. Jadi. Lain kali kita sambung lagi. Oke kita lihat speknya. Ini. Seperti ini ya. Hammer X. Saya gunakan sistem adapter disini. Kemudian untuk chamber. Kita pull bobok. Ini menjadi OD 16 total ya. Masuk kesini 16 semua. Terus plenum. Pakai 45 cc panjang 8 cm. Dari Air Parabolic ya. Terus kita juga pakai knockdown system. Ya. Supaya. Regulator saat unit diem ini. Tidak terlalu capek bekerja bro. Gitu ya. Kemudian untuk botol. Tentunya saya pakai Inocom 700 cc. Membuat unit ini semakin ringan aja bro. Ya. Seperti itu. Oke. Disini juga saya gak main drag. Ya. Ini belum. Kemungkinan bisa saya drag. Bisa enggak. Karena. Untuk si Air Parabolic sekarang lagi bikin sistem jepit untuk perdamnya dengan harga. Gak terlalu mahal bro ya. Karena kita sekarang produksi. Agak masalah. Kalau kemarin yang jepit emang dibuat limited. Gitu. Ya. Seperti ini. Ngeri. Gede sekali unitnya bro. Ya. Super. Oke. Sekian. Dan terima kasih. Thank you.